Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Marokai dari Piyangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Pemirsa Kementerian Komunikasi dan Informatika menggandeng Kementerian Agama melaksanakan pelatihan penyuluh informasi publik di Kota Padang, Sumatera Barat. PLT Kepala Balai Diklat Keagamaan Padang Aprianto berharap, para penyuluh keagamaan mampu melaksanakan tugas di lapangan sesuai dengan kebijakan pemerintah. Guna membantu penyebar luasan program pemerintah kepada masyarakat, Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan pelatihan penyuluh informasi publik di Kota Padang, Sumatera Barat yang diikuti oleh 30 penyuluh dari Provinsi Sumbar dan Jambi. PLT Kepala Balai Diklat Keagamaan Padang Aprianto menyebutkan, kegiatan yang dilaksanakan selama 6 hari mulai tanggal 20 Februari 2023 ini menargetkan agar para penyuluh keagamaan mampu melaksanakan tugas di lapangan dan diselaraskan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Bisa juga melalui pembinaan-pembinaan dari sisi substansi tentang kepenyuluhan. Karena kita di Kementerian Agama, para penyuluh agama ini juga dilatih di bidang moderasi beragama. Sehingga tugas-tugas mereka di lapangan bisa diselaraskan sesuai dengan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah kita. Sementara itu pengajar pelatihan PIP Angki Kusumadewi menyampaikan, setelah berdiskusi dengan para penyuluh tersebut, ada beberapa permasalahan yang dialami ketika melaksanakan tugas penyuluhan di lapangan. Salah satunya adalah kurang memadainya infrastruktur telekomunikasi di daerah yang jauh, seperti di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sisanya karena mereka juga sudah menjadi penyuluh agama, tidak ada tantangan yang terlalu signifikan untuk menjadi masalah besar sehingga terkendala untuk melakukan kegiatan. Hanya itu saja sih, dan solusinya tadi sudah kami informasikan bahwa nanti mereka bisa istilahnya belajar dari para PIP Assisting sebelumnya yang sudah di wilayah tersebut untuk mengatasi masalah. Antusias yang tinggi juga terlihat dari peserta ketika sesi pembelajaran berlangsung. Ahmad Jiniwar Syah salah satunya menyebutkan, dengan adanya kegiatan ini, ia dan peserta lainnya pun banyak memperoleh pengalaman dan pelajaran baru yang sudah semestinya harus dibiliki oleh seorang penyuluh. Berkait masalah informasi yang kami dapat, karena dari sebelumnya juga, dari Keminfo juga, kerjasama dengan Kementerian Agama, itu juga ada beberapa kegiatan, namun terkait masalah informasi publik seperti yang diadakan saat sekarang ini, banyak pengalaman baru, pengetahuan baru yang semestinya itu memang dibiliki oleh seorang penyuluh. Polda Sumatera Utara mengimbau agar warga dan pengunjung yang akan menyaksikan Formula 1 Powerboat pada tanggal 24 hingga 26 Februari mendatang, ke Polda Sumatera Utara Irjen Polpanca Putra Simanjun tak mengatakan, rekayasa lalu lintas pun telah disiapkan oleh kepolisian bersama dengan instansi terkait. Ajang F1H2O akan menjadi momentum meningkatnya kunjungan wisatawan ke Indonesia, khususnya ke Danau Toba, yang merupakan satu dari lima destinasi pariwisata super prioritas di Indonesia. Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves, Odo Manuhutu, seusai rapat tanitia secara online, menyatakan bahwa perhelatan internasional ini merupakan kegiatan pertama yang akan dimanfaatkan di Indonesia sebagai kampanye peluncuran Gerakan Nasional Bangga Berwisata di Indonesia pada tahun 2023. Melalui program BBWI ini juga akan memberi dampak ekonomi yang signifikan sekaligus membantu pembelian sektor pariwisata pulih lebih cepat pasca pandemi COVID-19. Harapan dari kegiatan F1 Powerboat bisa berdampak positif terutama dalam Gerakan Nasional Bangga Berwisata di Indonesia. Ini adalah logonya di sebelah tanah kami, kalau dilihat itu adalah logo BBWI Bangga Berwisata di Indonesia yang targetnya adalah pergerakan 21,2 sampai 1,4 miliar orang Indonesia berjalan. Nah, harapan dengan Gerakan Nasional Bangga Berwisata di Indonesia atau BBWI akan menghasilkan dampak ekonomi yang besar, kurang lebih 3.600 triliun atas berdasarkan data dan juga analisa yang dilakukan oleh teman-teman BPS dan juga dengan BI. Pada kesempatan yang sama, Kapolda Sumatera Utara, Irjen Bol Pancaputra Simanjutak menyampaikan, pihaknya juga telah melakukan berbagai upaya untuk menyukseskan F1 Powerboat dan Oktober 2023 khususnya di sektor pengamanan. Salah satunya yakni dengan menyiapkan sistem rekayasa lalu lintas di dua jalan meliputi jalan lintas Sumatera dan Simpang Sutomo yang telah disterilisasi atau bebas dari lintasan umum. Selain mengamankan kegiatan ini, juga yang kedua adalah melancarkan arus lalu lintas. Ini yang menjadi kunci pokok, betul sekali Bu Sefti dan Pak Udah sampaikan, perlu manajemen rekayasa lalu lintas. Manajemen rekayasa lalu lintas ini dilakukan untuk mengantisipasi kemacetan dan kepadatan arus lalu lintas. Selama kegiatan tanggal 24 sampai dengan tanggal 26 nanti, kita bekerjasama dengan teman-teman dinas berhubungan dan pemerintah daerah melakukan rekayasa lalu lintas menuju khususnya kota Balike dan pusat kegiatan menonton masyarakat yaitu yang ada di PNI Utama dan menuju site event yang ada dan diselenggarakan sebagaimana tadi saya sampaikan, ada 19 tempat kegiatan yang akan menelenggarakan kegiatan site event. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, Thailand akan memperlakukan kebijakan biaya masuk kepada turis asing yang akan berkunjung ke negaranya. Terkait hal tersebut, Menpa Rekraf, Santiago Salaudin Uno memastikan pemerintah hingga saat ini tidak merencanakan beban biaya bagi turis asing yang akan masuk ke Indonesia. Menanggapi rencana Thailand yang mewajibkan para wisatawan mancanegara untuk membayar biaya masuk, yakni sebesar 200 baht atau setara dengan Rp132.744.000 mulai Juni 2023. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salaudin Uno dalam Weekly Press Briefing 20 Februari 2023 menegaskan, saat ini pemerintah belum berencana mengenakan biaya masuk kepada turis asing yang berkunjung ke Indonesia. Sandiaga juga menyampaikan pihaknya tengah fokus meningkatkan pelayanan yang berkualitas dan berkelanjutan, termasuk pengembangan lima destinasi super prioritas meliputi Borobudur dan Otoba, Likupang, Mandalika, dan Labuan Bajo. Salah satu event bertaraf internasional yang akan dilaksanakan di Indonesia dalam waktu dekat ini yakni F1 Powerboat, yang siap digelar pada 24 hingga 26 Februari 2023 mendatang di Danau Toba, Sumatera Utara. Diprediksi akan mendorong capaian target 7,4 juta wisatawan mancanegara dan 1,4 miliar pergerakan wisatawan Nusantara pada tahun ini. Kita justru sekarang lagi lihat bagaimana justru memberikan layanan yang berkualitas dan quality and sustainability fokus kepada wisatawan. Kita melihat ada dua peluang, pertama-tama dengan pembangunan destinasi di destinasi super prioritas, kita akan tingkatkan dulu demand-nya Borobudur, Lake Toba, kita buat event, F1 Powerboat, juga Labuan Bajo, ada ASEAN Summit, Mandalika, ada MotoGP, dan Likupang. Ini juga akan ada beberapa festival di Likupang, ini kita sedang pembangkan, nanti kita akan review. Memang seperti Bhutan, Thailand juga mulai berbicara mengenai Levy, ini kita akan pantau review, tapi per hari ini kita tidak mempertimbangkan, membebankan Levy atau membebankan biaya tambahan untuk wisatawan datang ke Indonesia. Indonesia ditunjuk sebagai Tuan Rumah Association National Olympic Committee World Beach Game 2023 pada 15 hingga 12 Agustus 2023. Bali pun menjadi tempat penyelenggaraan event yang bakal diikuti ribuan atlet dari 130 negara peserta, dan 205 negara akan menghadiri General Assembly Anouk. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi ketika menerima audiensi delegasi Association Olympic Committee atau INOC dan Komit Olimpiade Indonesia menyebutkan, melalui INOC World Beach Games 2023 dapat membantu membangkitkan sektor pariwisata di Indonesia. Setelah sukses dilaksanakan di Qatar pada tahun 2019, kini Indonesia berkesempatan menjadi Tuan Rumah Ajang Olahraga Multi Event Internasional INOC World Beach Games 2023, yakni yang akan diadakan di Bali pada tanggal 5 hingga 12 Agustus 2023, dengan 14 cabang olahraga yang akan diperlombakan. Adapun ke-14 cabang olahraga tersebut yakni Open Water Swimming 5 Kilometer, Beach Water Polo, Beach Soccer, Beach Handball, Individual Kata Karate, Kitab Foil, Beach Tennis, Aquaclone, Beach Volleyball 4x4, Aquaclone, Beach Volleyball 4x4, Beach Wrestling, Basket 3x3, Air Badminton, Rowing Sprint, dan Surfing. INOC World Beach Games 2023 akan diikuti oleh ribuan atlet dari 130 negara peserta, dan dijadwalkan pula sebanyak 205 negara akan menghadiri General Assembly INOC. Menko PMK berharap dengan ajang ini mampu memberikan dampak positif terhadap Indonesia, bukan hanya sektor pembinaan dan pengembangan olahraga, namun juga membangkitkan kembali turism di Indonesia. Terlebih, acara ini dihadiri oleh ratusan ribu orang, baik atlet dan penonton. Mwajar Effendi juga menambahkan bahwa saat ini pemerintah Indonesia telah sepenuhnya siap untuk menyelenggarakan INOC World Beach Games 2023. Prinsipnya pemerintah Indonesia sangat berterima kasih, telah dipilih sebagai event yang sangat besar dan sangat bergensi ini, dan kita akan support sepenuhnya, dan mudah-mudahan dengan adanya event nanti akan memberikan dampak positif untuk Indonesia, baik dalam pembinaan dan pengembangan olahraga, khususnya olahraga pantai, dan tentu saja juga bisa segera membangkitkan kembali turisme di Indonesia. Pemirsa berbagai informasi akan kami ulas sesaat lagi, usai jeda, tetaplah bersama kami.